Presiden Jokowi Dodo melakukan kunjungan kerja ke Lampung. Jokowi akan meninjau galangan kapal PT. Daya Rada Utama di Serengsem, Bandar Lampung. Dalam kunjungan kerja kali ini, Presiden didampingi Menteri BUMN Rini Sumarno, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said. Presiden juga akan meninjau sejumlah proyek infrastruktur di Palembang, Sumatera Selatan. Antara lain, pembangunan jalan tol Trans Sumatera Ruas Palembang Indralaya di Kabupaten Oganilir. Presiden bertolak menuju Lampung sekitar pukul 13.30 tadi dari landas udara tim TNI AU Halim Perdana Kusuma, Jakarta, menggunakan pesawat kepresidenan. 5 pimpinan DPR RI berkunjung ke istana untuk menghadiri rapat konsultasi dengan Presiden Joko Widodo. Sejumlah hal mulai masalah anggaran hingga evaluasi kinerja Menteri menjadi agenda dalam pertemuan ini. Pertemuan antara pimpinan DPR dan Presiden berlangsung tertutup selama sekitar 2 jam. Dalam pertemuan, Ketua DPR Setia Novanto didampingi 4 Wakil Ketua DPR, Fadli Zon, Fari Hamzah, Taufik Kurniawan, serta Agus Hermanto. Usai pertemuan, kelima pimpinan DPR mengatakan ada beberapa hal yang dibahas dengan Presiden di Istana Negara. Di antaranya menyangkut APBN 2016 yang telah disahkan pada rata paripurna DPR Jumat 30 Oktober lalu. Salah satu poin anggaran yang dibahas adalah soal penyertaan modal negara kepada BUMN, senilai Rp32 triliun yang masih menyisakan perdebatan. DPR dan pemerintah sepakat, PMN akan kembali dibahas pada APBNP 2016. Sementara itu, Ketua DPR Setia Novanto membantah pertemuan terkait dengan isu Risavo Jilid II. Novanto mengatakan Risavo merupakan kewenangan Presiden dan DPR sebagai lembaga pengawas hanya sebatas memberikan informasi dan pertimbangan untuk Presiden. Kalau Risavo ini, itu kan kewenangan daripada Presiden, udahlah kita percayakan kepada Presiden. Kita kan DPR hanya menjalankan tugas di dalam hal pengawasan, tentu kita memberikanlah informasi-informasi yang tentu menjadi pertimbangan-pertimbangan. Sementara itu, Wakil Presiden Yusuf Kala membantah isu perombakan kabinet yang akan dilakukan dalam waktu dekat. Menurut JK, evaluasi kerap dilakukan, namun belum pada tahap pembicaraan perombakan kabinet. JK mengaku tidak mengetahui topik pembicaraan petinggi koalisi Indonesia hebat yang bertemu di kediaman Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarno Putri, pada Rabu malam. JK mengaku tidak turut hadir dalam pertemuan tersebut. Ia menegaskan bahwa evaluasi terus dilakukan terhadap kinerja dan capaian menteri dalam kabinet kerja. Namun evaluasi yang dilakukan bukan berarti akan dilaksanakan perombakan dalam waktu dekat. JK juga membantah bahwa evaluasi dilakukan seiring dengan bergabungnya PAN dengan pemerintah. Meski demikian, JK berterima kasih jika PAN telah mempersiapkan kader terbaik untuk masuk dalam kabinet. Kalau evaluasi kan setiap saat saja tentu mau resah apa atau tidak, selalu kan kita mengevaluasi, memberikan nasihat, memberikan cara. Itu kan tidak ada khusus evaluasi, mau resah apa tidak. Kalau disiapkan di dalam waktu dekat pembicaraan pembicaraan? Akhirnya tidak ada hubungannya juga. Tidak, 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 karena itu. Pokoknya belum dibicarakan lah, ya tentu hari ini belum dibicarakan. Tapi kamu tidak menyiapkan? Iya, tentu kita berterima kasih, hanya banyak, tapi belum kita bicarakan. Kita beralih ke informasi penembakan oknum TNI terhadap warga sipil. Istri korban penembakan oleh anggota TNI berharap TNI bisa memenuhi janji yang disampaikan panglimat TNI di media terkait dengan santunan pendidikan bagi anaknya dan pencarian lapangan kerja bagi dirinya. Istri korban penembakan oleh oknum TNI, Siti Masyitoh, mengatakan sejak pemakaman suaminya, Marsim alias Japran, berkomandan satuan serda Yoyo, yaitu Yon Intel, Kostrat, Cilodong yang datang untuk memberikan sembako dan uang tunai 1 juta rupiah. Ia mengaku hingga saat ini belum ada lagi pihak TNI yang menemuinya terkait janji yang disampaikan panglimat TNI di media, yaitu santunan pendidikan bagi anaknya dan pencarian lapangan kerja bagi dirinya. Kita bantu biaya penghuburan, biaya tahlilan selama tujuh hari. Dia sih pernah mengomong, karena dia mau biaya dengan saya yang kecil, sekolah. Sementara itu serda Yoyo Ahadi telah dipindahkan dari kantor Subdenpom ke Markas Denpom Kota Bogor. Hal ini bertujuan untuk kepentingan penyidikan yang lebih kredibel. Serda Yoyo semat ditahan di Subdenpom Bogor di Cibinong sebelum akhirnya dipindahkan pada Rabu malam. Pada hari Rabu, tangis historis mewarnai rumah keluarga Marsim alias Jabra, korban penembakan oknum TNI Serda Yoyo. Siti Masitoh dan Mela putrinya bahkan sempat melempar sembako sumbangan dan mengusir 10 anggota Kostrat yang merupakan rekan dan komandan pelaku dari Yon Intel Zipur Kostrat. Mereka berniat menyampaikan simpati terhadap keluarga korbannya. Ini Bogor, Jawa Barat, Nurholis, Metro TNI. Kita ke informasi lain, pemirsa seorang ofis boy Bang Swasta di Ponorogo, Jawa Timur, Imelda Syarul Wahab. Resmi menjadi tersangka akibat mengunggah meme yang dinilai menghina polisi. Polisi mengaku menemukan berbagai unsur tindak pidana pencemaran nama baik dan akan segera melengkapi berkas perkara untuk dilimpahkan kekejaksaan. Pada Senin 1 November lalu, Kepolisian Resor Ponorogo mendapat laporan dari Bribda Aris Kurniawan, anggota Polantas Pores Ponorogo. Bribda Aris menasam artabat yang direndahkan dalam meme yang dibuat Imelda Syarul Wahab, seorang ofis boy Bang Swasta di Ponorogo, Jawa Timur, dan dipublikasikan di media sosial. Meme tersebut semula dimasukkan Imelda dalam sebuah grup tertutup bernama Info Cegatan Polisi Ponorogo. Pada 30 Oktober 2015, rio percakapan pun terjadi di grup yang punya lebih dari 30 ribu anggota tersebut. Dalam meme tersebut memuat sosok Bribda Aris yang tengah memegang radio seluler. Untuk menambahkan unsur parodi dibuatlah balon percakapan yang menggambarkan komunikasi polisi dengan istrinya seputar uang hasil tilang. Meskipunlah resmi ditetapkan sebagai tersangka Imelda tidak ditahan, ia hanya dikenakan wajib lapor setiap Senin dan Kamis. Ini norma hukum sudah ada dan sudah lama. Hukum pidana mengatur, menghina, menghujat. Kemudian dalam undang-undang ITE juga, 2008. Norma-norma pidana sudah ada. Ketentuan-ketentuan sudah ada. Jadi kalau ditipu pertentangan ya silahkan untuk mereview undang-undang mereka. Sementara itu keluarga Imelda Syahrul Wahab di Madiun Jawa Timur hanya bisa pasrah menghadapi kasus yang menimpa Imelda. Ibu Imelda Murti berharap permintaan maaf anaknya diterima oleh Bribda Aris. Ya namanya berhadapan dengan aparat itu baru satu kali ini ya yang jelas ya minta maaf dulu. Dia diberi angkuman gitu, katanya iseng, ternyata kok sampai disitu. Atas perbuatannya Imelda bakal dijerahkan pasal 32 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE dengan ancaman pidana penjara 8 tahun atau denda 2 miliar rupiah. Sesuai pemeriksaan polisi Imelda mengaku hanya iseng dan menyesali perbuatannya. Dari Penorogo dan Madiun Jawa Timur, Fajar Wiharjo, Iwan Yudi Atmoko, Metro TV. Yoyok Ryo Sudibyo mendapatkan penghargaan Bung Hatta Anti-Corruption Award 2015. Dua mantan kepala daerah tersebut dianggap sebagai toko bersih dan menginspirasi dari praktek korupsi. Pegelaran penghargaan Bung Hatta Anti-Corruption yang ke-6 ini mengangkat dua toko kepala daerah yang berpengaruh dan berperan aktif memberikan inspirasi mempengaruhi masyarakat atau lingkungan dalam pemberantasan korupsi. Misalnya program-program yang dilaksanakan oleh Risma seperti e-Procurement, e-Budgeting, dan e-Government yang dianggap mampu mengurangi praktek anti-korupsi di Surabaya. Karena memangkas oknum yang mengambil keuntungan dalam tender. Sama halnya dengan Yoyok, Bupati Batang ini di awal kepemimpinannya berani membuat surat pernyataan Bupati untuk tidak meminta fee dalam pengadaan proyek. Menurut Dewan Juri Bung Hatta Anti-Corruption Award, Zainal Mokhtar Arifin, proses penjurian bersikap independen. Risma serta Yoyok dari hasil penelusuran Dewan Juri mampu menciptakan pemerintahan yang bersih di daerahnya. Artis dari penelusuran yang dilakukan oleh Dibi Budi budaya birokrasi dan relatif di baik sehingga tidak ada problem-problem birokrasi sebenarnya bisa terselesaikan dengan detail. Nah yang paling penting sebenarnya yang ingin kita lihat bahwa ada sosok Bung Hatta kemudian ada sosok dua orang ini tidak sama tapi kemudian ada warna yang ditorehkan Bung Hatta dan itu kemudian menjadi bagian yang ingin disematkan kepada dua orang ini. Partai Amanat Nasional menargetkan kemenangan 66% dari 269 daerah yang menyelenggarakan pilkada tingkat 2. Terdapat 80 kader PAN yang menjadi kandidat kepala daerah di pilkada serentak tahun ini. Partai Amanat Nasional menggelar apel siaga dan rapat konsolidasi dalam rangka pemenangan pilkada serentak yang diikuti seribuan kader dan relawan pendukung di Aula Hotel Augusta, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Apel siaga yang dipimpin Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan bersama dengan Ketua DPW PAN, Jawa Barat, Edi Garnadi mengajak para kader untuk bekerja dan terus melakukan sosialisasi pemenangan pilkada. Untuk Kabupaten Sukabumi sendiri, PAN mencalonkan Imam Adinu Graha sebagai calon wakil Bupati Sukabumi. Berpasangan dengan calon Bupati Amat Jajuli yang didukung oleh Partai Nasdem, PDI Perjuangan, dan PKPI. pelatihan 265. Sesudah-saudah. Bukanku?